Hai teman-teman, selamat datang di channel kita. Kali ini kita punya cerita pop-up seru. Langsung kita mulai saja ya. Seorang dosen mata kuliah tertentu meminta mengadakan kelas. Bang Billy, ketua kelas, dan teman-temannya memasuki ruang kuliah seperti biasa. Mereka duduk di kursi dengan santai, siap memulai perkuliahan hari itu. Di depan kelas, seorang sang dosen tampak duduk tenang di mejanya. Dosen tersebut tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk diam menunggu. Kelas mulai terasa tenang. Mahasiswa-mahasiswa mulai mengeluarkan buku dan catatan mereka, siap untuk mulai belajar. Namun, suasana tenang ini tiba-tiba berubah ketika Bang Billy menerima pesan singkat. Ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi cemas saat membaca isi pesan tersebut. Dosen yang dijadwalkan hari ini tidak bisa hadir. Harap diperhatikan. Bang Billy segera berbisik kepada teman di sebelahnya. Mengabarkan bahwa dosen yang ada di kelas bukanlah dosen yang dijadwalkan. Mahasiswa lain mulai panik dan meminta Bang Billy untuk memeriksa lebih jauh. Dalam keadaan cemas, Bang Billy mencoba mencari cara untuk memverifikasi keadaan. Dia menjatuhkan ballpointnya dengan sengaja, lalu pura-pura mengambilnya sambil memperhatikan kaki dosen. Ternyata, yang mengejutkan, kaki dosen tersebut tidak menyentuh lantai. Ia melayang. Bang Billy berusaha tetap tenang. Dia mengirim pesan ke grup chat, memberitahu teman-temannya untuk keluar dari kelas satu per satu tanpa membuat keributan. Mahasiswa pun bergerak dengan hati-hati meninggalkan ruangan dengan ekspresi cemas. Hingga hanya Bang Billy yang tersisa. Saat Bang Billy berdiri untuk meninggalkan kelas, dia sopan meminta izin pulang karena sudah malam. Dia meraih gagang pintu, tetapi tiba-tiba dosen palsu itu muncul di belakangnya. Suara berat terdengar di telinganya. Sudah malam atau sudah tahu? Nah, itu dia cerita pop-up kita hari ini. Seribu view mimin akan buat cerita seru lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.